Intro Infinix menjadi salah satu brand yang cukup sering menarikan hape terbaru dengan spesifikasi dan harga menarik di Indonesia. Berikut ini kami berikan rekomendasi hape Infinix terbaik 2023 mulai dari harga 2 jutaan. Infinix identik sebagai vendor yang menawarkan hape murah mulai dari 2 jutaan dengan spesifikasi kelas menengah yang sudah memiliki spesifikasi lumayan bagus di kelasnya. Dan berikut ini 5 hape Infinix terbaik 2023 mulai harga 2 jutaan. Infinix Note 12 2023 masuk dalam daftar hape Infinix harga 2 jutaan. Layarnya AMOLED 6,7 inci, resolusi Full HD+, rasio layar kebadi 92% sehingga membuat layar tampak lega. Dapur bajunya ditenagai chipset Mediatek Helio G19 6nm dengan RAM 8GB serta memori 128GB dan 256GB. Untuk kamera, hape Infinix ini terdapat kamera utama 50MP yang dipadukan dengan kamera deep 2MP dan kamera QVJ. Sementara di depan ada kamera selfie 16MP. Infinix Note 12 Pro menawarkan kapasitas RAM yang besar, tepatnya 8GB dengan penyimpanan internal 128GB. Sementara, dapur pacunya memakai unit SoC Tiger T616 dengan kapasitas baterai 5000 mAh PowerMonster Plus teknologi 18W Fast Charge. HP terbaru Infinix ini mengusung layar IPS LCD berukuran 6,6 inci, refresh rate 90Hz, sehingga cocok untuk diajak bermain game. Sementara, Infinix O2 Plus perlu menggunakan lensa 50MP Super Nice Game Camera untuk hasilkan foto yang maksimal. Bersama dengan diri rilisnya Zero Ultra. Infinix juga memperkenalkan Zero 20. HP Infinix ini memiliki keunggulan dari segi kamera depan karena menjadi smartphone pertama yang membawa kamera selfie resolusi 60MP dengan OIS dan autofocus. Sebaik-sukasi, kamera utamanya juga tak kelah gahar. Terpasang kamera utama Samsung ISOCELL HM2 108MP, kamera ultrawide 13MP, dan kamera deep 2MP. Ada pun layarnya, AMOLED berukuran 6,7 inci dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate 90Hz. Dapur paku HP Infinix ini menggunakan Mediatek Helio G99, OS Android 12, dan XO-H12, serta perpaduan RAM 8GB dan memori 256GB yang ditopong dengan extended RAM 5GB. selamat menikmati Infinix Note 12 VIP merupakan hape terbaru Infinix yang dirilis di pasar Indonesia. Monsel ini punya layar AMOLED 6,7 inci, resolusi Full HD+. Layarnya memiliki kemampuan refresh rate 120Hz sehingga menawarkan pengalaman grafis yang memukau. Hape Infinix ini memiliki 3 kamera belakang dengan komposisi kamera utama 108MP, kamera ultrawide 13MP dan lensa tip 2MP dengan fitur laser detection autofocus. Sedangkan di depan ada kamera selfie 16MP. Ponsel ini terakhir prosesor Ultra Gaming Mediatek Helio X96. Didukung dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB. Kapasitas RAM bisa dipeluas hingga 13GB dengan fitur Extended RAM. Terima kasih telah menonton! Hape Infinix yang dirilis pada bulan Oktober 2022 ini adalah Zero Ultra. Ponsel ini memiliki kamera utama Samsung ISOCELL HP 1 200MP dengan OIS dan PDAF. Kamera utama ini dapat merekam video hingga 4K pada 30fps. Kamera sensor jumbo itu didukung oleh kamera ultrawide 13MP dan kamera tip 2MP. Sementara di bagian depan ada kamera selfie 32MP dengan desain punch hole. Ponsel ini dilengkapi dengan chipset Dimensity 920 milik Mediatek bersama RAM 8GB dan penyimpanan 256GB. Nah itu dia rekomen siapnya terbaru Infinix yang bisa Anda beli. Sesuaikan kebutuhan Anda dengan isi dombat atau budget yang Anda siapkan. Jadi, mana pilihan Anda? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar Rekmi Sderbaik dari Gadgetme.